Salam Rahayu Semoga kita sehat selalu Nyiroro Kidul diperbutkan oleh Soekarno dan Soeharto Peralian kekuasaan kepresidenan Republik Indonesia dari Soekarno ke Soeharto tak akan pernah habis jika dibahas Beberapa dari kita mungkin memiliki pemahaman yang beragam atas peristiwa tersebut Beberapa pihak menjadikan tokoh Soekarno sebagai pahlawan yang mengalah dan tersakiti Beberapa pihak lainnya menjadikan tokoh Soeharto sebagai superhero yang mengusir monster jahat dengan api Peralian kekuasaan ini sudah seringkali dibahas dengan sudut pandang politik bahkan sampai kepentingan global Namun beberapa dari kita lupa bahwa Soekarno dan Soeharto adalah orang Jawa yang mana peristiwa ini juga bisa dibahas dengan kacamata klenik Yang pertama kita mulai dahulu dengan spirit Nyiroro Kidul yang muncul dari masa Mataram Islam Tepatnya di awal pendirian Mataram itu sendiri Pada saat itu Suta Wijaya atau yang biasa dikenal dengan panembahan Senopati sedang guna akan keinginannya untuk menjadi raja yang menguasai Jawa Suta Wijaya tidak percaya diri karena dia tidak memiliki garis keturunan darah biru yang kuat Tetapi ada satu hal yang dia ingat dan kita perlu ketahui bahwa dalam budaya Jawa wanita adalah pilar Maka untuk menjadi raja seorang pria harus memiliki pilar yang cukup kuat Inilah yang menjadi latar belakang mengapa Suta Wijaya menghidupkan kembali spirit Nyiroro Kidul yang belakangan sudah digantikan dengan spirit Wali Songo pada masa Demak Dengan begitu terjadilah pernikahan antara Suta Wijaya dengan Nyiroro Kidul Hal ini membuat spirit tersebut turun-temurun ke setiap raja Jawa sampai hari ini Hal ini mempengaruhi Soekarno yang mana dia juga seorang Jawa untuk memenuhi ambisinya untuk menjadi penguasa Nusantara Soekarno menyadari bahwa darah biru yang turun kepadanya tidak terlalu kuat Maka dia harus memiliki pilar yang cukup kuat Inilah alasan spiritual mengapa Soekarno melakukan poligami Bukan hanya sampai di sini Soekarno juga dipercaya melakukan pernikahan dengan Nyiroro Kidul Dari situlah Soekarno mendapat hak untuk menjadi penguasa Nusantara yang langgeng Spirit Nyiroro Kidul yang dijalani Soekarno ini rupanya diketahui juga oleh Soeharto Sebagai orang Jawa yang berambisi untuk menjadi matahari tantingan Terlepas dari segala isu politik di akhir kekuasaan Soekarno Soeharto dengan jelas sangat menginginkan kursi kekuasaan yang diduduki Soekarno Dengan memiliki seorang istri yang ningrat yaitu Siti Hartina Soeharto memiliki keyakinan bahwa dirinya juga pantas menjadi penguasa Namun sekali lagi hal ini tidaklah cukup Mengingat Soekarno sudah melakukan pernikahan spiritual dengan Nyiroro Kidul Hal ini mendorong Soeharto ingin merebut Nyiroro Kidul dari Soekarno Sayangnya Nyiroro Kidul minta tumbal sebanyak 1 juta jiwa Tumbal inilah yang dijadikan kaitan dengan peristiwa nyata adalah genosida oleh resim penguasa terhadap para tertuduh Partai Komunis Indonesia yang mana dari genosida tersebut setitar 1 juta jiwa tewas Pernikahan Soeharto dengan Nyiroro Kidul akhirnya pun berjalan lancar Dengan peristiwa tersebut Soekarno jatuh dan menyadari kekuatannya sudah tidak ada Maka dari itu dia menceraikan istri-istrinya Namun Soekarno yang menyadari peristiwa ini dari awal Meminta agar dia dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat dalam wasiatnya Namun ketika wafat hal ini tidak diwujudkan oleh Soeharto Karena Soeharto tahu jika Soekarno dimakamkan di sana Suatu hal buruk akan menimpa kursi kekuasaannya Karena Istana Batu Tulis adalah tempat yang didirikan Atas reruntuhan Istana Kerajaan Pajajaran Dimana Nyiroro Kidul merupakan anak dari Prabu Siliwangi Dipercaya Soekarno memilih tempat tersebut untuk peristirahatan terakhirnya Karena dia yakin bahwa Istana Batu Tulis merupakan gerbang penghubung untuk menemui Prabu Siliwangi Jelas Soeharto sangat takut dengan hal tersebut Dikawatirkan Soekarno mengadu kepada Prabu Siliwangi Agar menghukum putrinya dan menjatuhkan kekuasaan siapapun yang dinikahi putrinya Akhirnya kekuasaan Soeharto berlangsung hingga puluhan tahun Namun menjelang akhir masa berkuasanya Dia berali dari seorang Jawa yang beragama Islam menjadi Muslim yang ada di Jawa Hal ini ditandai dengan dibentuknya Ikatan Jendekiawan Muslim Indonesia Sebagai wadah para intelektual Muslim Soeharto juga berangkat haji dan menambahkan namanya dengan Haji Muhammad Soeharto Hal ini menyebabkan Yiroro Kidul marah Bentuk kemarahan ini diperjelas dengan wafatnya Siti Hartina pada 28 April 1996 Yang pertempatan dengan Idul Adha atau Hari Raya Kurban Ini menunjukkan kemarahan Yiroro Kidul kepada Soeharto Atas peralihan ketaatan yang dilakukan Soeharto Dengan merenggut nyawa Siti Hartina di Hari Raya Kurban Setelah itu Soeharto perlahan kehilangan karismanya Dan berujung pada kejatuhannya pada tahun 1998 Inilah secupli kisah peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto Yang diwarnai berbagai peristiwa mulai dari Gerakan September 30 atau Gestok sampai Genosida 1965 Adanya sudut pandang klinik seperti ini bukan menuntut kita untuk mempercayainya Melainkan agar kita bisa lebih luas memandang suatu peristiwa dengan banyak cara pandang Soal kepastian akan peristiwa tersebut bisa dipercaya bisa juga tidak Itulah kisah dari Yiroro Kidul yang diperbutkan oleh Soekarno dan Soeharto Bagaimana menurut kamera demi masa? Jika kamera demi masa memiliki pendapatnya tersendiri Tulis saja di kolom komentar Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya